Saudara usai rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk Pilkada Gorontalo 2024, KPU Provinsi menyebut terjadi penurunan angka pemilih dari daftar pemilih sementara ke daftar pemilih tetap. Selisih atau perbedaan angka yang terjadi antar DPS ke DPT diakibatkan pemilih yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak dari pemilih baru yang pindah ke Gorontalo. Menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada pada 27 November 2024 nanti, KPU Provinsi Gorontalo pun telah merekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT dan menetapkan ada sebanyak 884.080 pemilih. Angka yang dihasilkan pada rekapitulasi ini merupakan data yang telah divalidasi melalui penutahiran data oleh petugas mulai dari tingkat bawah. Namun KPU Provinsi Gorontalo menyebut adanya penurunan jumlah angka pemilih dari DPS yang sebelumnya telah ditetapkan dengan DPT. Penurunan jumlah pemilih berkisar pada angka 1.000 pemilih, di mana pemilih pada DPS sebanyak 885.755 pemilih, sementara pada DPT yang telah ditetapkan berjumlah 884.080 pemilih. KPU Provinsi Gorontalo mengatakan penurunan angka pemilih ini diakibatkan sejumlah faktor, di mana jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak dari pemilih baru yang pindah domisili ke Gorontalo. Faktor yang menyebabkan pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat diantaranya telah meninggal dunia, menjadi anggota TNI, Polri, pindah domisili ke luar daerah, dan beberapa faktor lainnya yang telah disertifikasi oleh petugas. Ada perbedaan jumlah dari DPS ke DPT? Iya, ada. Ada perbedaan angka, tentu dia dari 885.000 sekian, ini tinggal 884.000, ada sekitar 1.000 lebih. Saya tidak hafal benar angkanya, 1.000 lebih perbedaan. Dia turun. Kenapa dia turun? Ternyata setelah, karena kabupaten kota, PPK, dan desa itu merekap dari bawah. Berapa angka yang bergerak? Di setiap tingkatan direkap betulasi. Nah, kami mendapatkan angka akhir. Ternyata, yang tidak memenuhi syarat itu jauh lebih banyak daripada yang pindah menjadi pemilih baru di Gorontalo. Pasca DPS menuju ke DPT. Jadi, otomatis dia berkurang. Karena pemilih yang tidak memenuhi syarat tadi juga kami sudah sajikan angkanya, yang meninggal 1.000 lebih, yang pindah keluar domisili ada 2.000-an, total ada 4.000-an. Termasuk yang sudah jadi TNI PORI, yang kami hapus juga dari daftar pemilih. Ada juga di bawah umur 3 orang tadi, kita lihat. Karena memang mereka tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Sehingga akurasi datanya turun dari jumlah yang DPS ke DPT. Meski terjadi penurunan data pemilih dari DPS ke DPT, KPU Provinsi Gorontalo memastikan data pemilih yang telah ditetapkan untuk Pilkada Gorontalo telah melalui berbagai tahapan pendataan dan penelitian yang valid. Namun, data yang ada pun masih akan terus diperbarui oleh petugas hingga sebelum pelaksanaan pemilihan pada 27 November 2024 nanti. Di semisma, Kompas TV Gorontalo.